Aksi dua kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil di kota Depok, Jawa Barat terekam kamera penggawas. Kedua pelaku membawa kabur tas korban saat ditinggal menjalankan ibadah sholat. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat dua orang pelaku curanmor yang datang menggunakan sepeda motor menghampiri mobil incarannya. Seorang pelaku turun dari motornya dan mendekati mobil yang terparkir di depan masjid di wilayah Hairja Mukti, Cimanggis, Kota Depok. Setelah situasi dirasa aman, pelaku pun memecahkan kaca mobil dan mengambil tas korban lalu kabur ke arah Cibubur. Menurut ketua DKM masjid setempat, saat kejadian korban sedang menjalankan ibadah sholat. Akibat peristiwa tersebut, korban kehilangan satu buah ponsel dan juga jam tangan serta surat berharga lainnya yang disimpan di dalam tasnya. Kawanan ini tergolong profesional lantaran menjalankan aksinya dengan cepat dan juga rapi. Korban datang sekitar jam 18.57, parkir. Kalau kita lihat dari CCTV, kejadiannya sekitar 18.59, berarti cuma dua menit. Mungkin korban belum melakukan-lakan sholat bisa, sudah ada kejadian. Usai kejadian, korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Mampolsek, Cimanggis, Kota Depok.